Oke boy, balik lagi sama gue Astrid Dan gue Aldirais Di channel Vela terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HES Airwheel Terus semangat Karena kita akan review Vela Forge Vela paling mahal Kurang ajar banget ya kameramennya Tentang-tentang pake tripod Gak diliat sama dia gambar Malah main HP yang kurang ajar Malah main HP yang kurang ajar Malah main HP yang kurang ajar Mentang-tentang ada tripod Apisodenya spesial ya Spesial banget Karena ini adalah velg Forge Forge Seperti gue Forge akan dia Asa Susah Ketaku lu biasa Aduh ngerasa jalan berumat tangga tolong Enak aja Sekapan gue berumat tangga Ngarap panjir Yaudah Astrid, langsung aja Astrid Ini tuh coba keluar yang mana velgnya Pegang Oke gue pegang Wah velg 24 ngangkat velg 20 nih Tentang aja Boy Nih kata mereka Ih Bang Aldi Masa cewek yang suruh ngangkat velg Ini velgnya enteng banget Boy Enteng-enteng Tuh liat tuh Aduh Nih velg itu enteng banget nih kan Tuh Enteng banget karena dia Forge Forget Balik Nah Langsung aja Ini kita bikin dua sih sebenernya Eh eh Sakit gue Yang bener dong street Forge nih Kalau jatuh Ini harganya tuh kalau gak salah sekitar 50an deh Tapi gue lupa Ini velg Forge Namanya itu Bali G Kita kemarin bikin juga yang casting Ya kan Ada yang casting ada yang Forge Klik-klik ya Yang Forge ini Dia ini Spesifikasinya Ring 20 Nih Lebarnya 8,5 dan 9,5 Oh blank Blank Dengan offsetnya 40 street PCD nya 5x 114 Jadi kayak misal kalian yang punya expander Innova HRV CRV Terus 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 Mau pake Ring 20 Yang ringan dan kuat Ini bisa menjadi salah satu Rekomendasi velg nih bagi kalian nih Serius loh Serius Ring 20 8,5,9,5 Offsetnya 40 loh Yes Bener Jadi dia Speknya sebenernya Dibilang berani gak berani Oh dia ini one piece ya Bukan two piece ya One piece Dia one piece Nah Dia ada repatnya disini Untuk mempercantik Memperindah boy Berarti ini meskipun blank Rata body nih berarti Rata body Karena 8,5 9,5 40 Jadi dia gak terlalu keluar lah Gak keluar malah Bahkan Keren keren Ini cuma ada satu set nih Yang four satu set doang Terus apa lagi kelebihannya Kelebihannya ringan Udah jelas dong Ya lebih ringan Dan lebih kuat yang pasti Tapi balik lagi ya Kalau kalian mau pakai velg apapun Kalau semua lubang kalian hantem Pasti Hancur Hancur hatiku Eh tapi gue mau nanya deh Kalau Dulu emang gue mau jawab Yaudah gue jawab deh Hehehe Kalau lu Lu kan maksudnya pecinta otomotif juga gitu kan Kalau lu sendiri Lu lebih milih forge atau casting Untuk kebutuhan lu Kebutuhan gue sehari-hari Daily Obri Casting Kenapa? Lebih murah Oke Lebih murah Kualitasnya juga Ya untuk di ibu kota Maksudnya untuk di jalanan ibu kota sehari-hari tuh Masih cukup worth it Tapi kenapa Ada orang yang Aku pengennya forge aja Maksudnya untuk dailynya dia gitu ya? Itu selera sih Itu balik lagi ke selera Kalau forge itu kan memang dia terkenal lebih ringan Dan lebih kuat Itu doang sih Ya kalau misalnya untuk ring 15, 16, 17 sih Gue masih prefer casting sih Masih worth it juga sih sebenernya ya? Ya Masih lebih worth it Maksudnya kayak ring 15 nih Gak usah ring 15 deh Ini kan ring 20 ya Ring 20 yang casting itu Kita bisa sampai up tuh 20 juta 20 ya Sedangkan yang force ini bisa sampai 50 juta Bedanya berapa? Hampir 30 juta bedanya Tapi ya balik lagi Itu kan Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan Contohnya misalnya ada orang Wah gue Kalau ring 20 kan Kalau casting sama force kan lebih berat yang casting kan Mereka kayak Aduh gue pengen Gak pengen ini deh terlalu berat Nanti kaki-kakinya cepet rusak Apa segala macem Itulah mungkin salah satu alasan mereka pilih forge Atau nanti mungkin kita coba bisa wawancarin ya Orang yang beli forge sama kita Nanti kita tanyain Kenapa dia lebih memilih forge Oke Tapi kalau misal tadi lu tanya sama gue Gue suka otomotif Dan untuk daily gue Gue prefer pake casting Wah berarti forge jelek dong? Gak juga tergantung Kalau lu punya duit Force aja Tapi kalau misalnya Duitnya pas-pasan nih kayak gue Masih ada kebutuhan lain Masih ada kebutuhan lain Ya castingnya dulu gitu kan Kecuali memang lu hidupnya tuh Dari misalnya kayak Wah anak mobil banget gitu kan Lah balap aja kan dulu masak bar pakenya casting Walaupun sekarang dia udah pake forge sih Tapi ya Buat balap kayaknya lebih safety kalo pake forge Kayak gitu Udah Nih kita ada dua valve force nih hari ini Ada dua Ada dua ini yang pertama Ini kita gak mau bahas dulu nih Model-modelnya Modelnya Dia modelnya palang ya Palang tapi kayak bintang gitu ya street Ini berapa spok sih? Satu dua Nah kalau spok tuh ngitungnya Per ini Per gini dong Per gini Per gini Satu dua tiga Tiga empat Enam sejuh lapan sembilan Sepuluh 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 spok Yes Oke Ini apa silver polish berarti ya Ya ini silver Tapi ada polishnya nih Jadi warnanya tuh gak mati Gak satu warna Dia dua warna Cuman masih dalam satu tema yang sama sih boy Sebel banget gue sama kameramennya Mas gak ngeliatin kamera kita coba Makanya biarin lagi nanti kalo gambarnya jelek Kita potong lehernya Ini berarti masuknya elegan ya Elegan Tapi ini dopnya nih Sebenernya bukan dop yang ini Oh Isher Forge Isher Forge Bukan yang ini harusnya Ini dopnya karena gak ada velg aja Akhirnya yaudah dah pakaian aja dulu Buat syuting Oke Gitu Kalo lu Gue nanya nih Kalo lu Suka gak model-model yang ada refresh Kalo gua sih gak Kenapa Gak suka aja Pasti ada alasannya dong Blink-blink Oh Blink-blink gitu Sukanya berarti yang madman Karena kan racing anaknya Beda sama elegan Ya gak tau ya HRV kan kita pengen bikin lebih konsep elegan nih Tapi ya gak tau Kayaknya elegan racing sih Tetep ada racingnya Kayak gitu sih Kalo lu suka gak ada gini-ginian? Gue lebih suka sih Kenapa? Ya entah ya Mungkin lebih manis keliatannya Kalo ada Ya lu ngeliatin velgannya Enggak Lebih manis gitu keliatannya Entah kameramen gue lagi Bagit manis Gitu Maksudnya Kadang kan kalo Kedengeran gak tuh? Lama kasih dia Maksudnya kan kalo misalnya ada begini itu Lebih mengkilat aja gitu keliatannya Iya sih bener Cuman ya Beda sih Karena itu ya tadi ya Beda selera ya Modifikasi itu bukan selera gue Bukan selera Astrid Tapi selera owner mobilnya Jadi kalian mau kayak gimana Selama masih di jalan yang benar Masih dalam owner nomanya Masih di ikuti ya Sebenernya gak apa-apa Kayak gitu Lanjut ya Oke next Woi woi Gue lagi ntepukan mystery box nih Kalian bisa liat nih Cukup dengan 99 ribu aja Kalian bisa dapetin Velg HSR Wheel Boy Kalaupun gak dapet velg Kalian pasti akan dapet barang lebih dari 99 ribu woi Selanjutnya Oke boy Oke boy Selanjutnya ada velg namanya HSR Tomok Tomok Dia spesifikasinya belang Yang depan itu lebar Ini ring berapa Ring 21 Ini ring berapa? Ring 21 Lebarnya Gede banget yang ring 21 ya Ring 21 Lebar depannya itu 9 Belakangnya 10 setengah Offset 9, 10 setengah Offsetnya? 30 dan 28 30 dan 28 Wah single PCD 5 x 114 ya Buat Alphard bagusnya Alphard Masuk Buat Alphard cakep nih Alphard Terus mobil yang masak barang itu Nissan Elgrand Elgrand Emang iya? Bener ya Elgrand Tapi ring 21 Barangnya tipis banget ya Civic 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 Turbo Civic Turbo 21 kegedean lah Enggak nih Civic HHV Itu 20 Masih Ini Tapi buat apa ini ya? Dia forged juga nih Forged ya? Dan cuma satu set doang Cuma satu set doang Tapi Keren sih ini Ini kayaknya kuat banget sih Kalau palangnya begini ya Iya lah soalnya palangnya ini Langsung dilapisin sama tiga gitu Set gitu kan Ini dibolongin lu tau gak? Sebenernya salah satu fungsinya buat apa? Buat ngurangin bobot Ngurangin bobot Sekaligus untuk Airflow Airflow Ini kenapa harus ngurangin bobot? Karena ring 21 kan terkenal dengan Velgnya berat Tapi ini sebenernya gak berat-berat banget Masih beratan lu daripada ini Haaa Iya Iyalah Iya makanya Nah ini bisa buat kalian yang pengen punya velg forged Dengan desain yang belum pernah ada The one and only nih Kayaknya ini kita datangin 51 nih Castingnya gak ada Kalau tadi si Apa namanya? Balige ya? Balige Balige itu ada Nah kalau yang tomok ini gak ada Castingnya Dia cuma forged doang Karena dia susah nih Bikin-bikin kayak gini nih Cocoknya Ya cocok-cok Karena ini harus menggunakan CNC Tapi ya sayangnya dia ada Ada repatnya Ada repatnya nih sebagai pemanis Ini apa? One piece ya? Ini one piece One piece juga One piece One piece Jadi dia cuma satu doang Bukan sambungan Kayak gitu Tapi ini keren sih Meskipun 2 tone ya Apa yang bisa bilang menurut lu ini keren? Dia Stylenya style VIP Ya VIP bener VIP Bener-bener Kayaknya dia udah mulai mempelajari ya Udah siap buat pake iPhone 10 ya Asik Asik Doain dong Pantap Setahun kan sabar lah Ya Allah Udah lewat kali itu iPhone 14 keluar Yang penting daripada iPhone 5 Wagi 2 magit Ya Allah iPhone 10 wagi 2 55 Ya udah ini dia line up kita di HSR Forge Ada 2 tadi ada Bali G Bali G Terus ada Tomok Nah menurut kalian mana yang lebih oke Bali G atau Tomok Coba gue pengen denger menurut pendapat kalian di kolom komentar Nah Ditambah Kita itu bisa yang namanya custom Forge ya Custom? Ya Misal Misalnya Kalian pingin velg ring 18 Tapi modelnya unik Yang orang lain gak punya Nah itu bisa di custom ke kita Ya bisa Tapi harus kita cek dulu Kuatannya kayak gimana gitu Jadi kalo misalnya kalian punya Aduh gue pengen velg ini Modelnya kayak gini Coba aja ditawarin dulu Nanti bisa kita bikinin Bener Dengan harga yang Ya terjangkau Ya lumayan juga ya 30 juta Masih reasonable lah Masih reasonable lah Yang ring 16 kemarin ada 17 juta 16 juta Masih reasonable lah Karena kan ini emang Forge kan Kasta tertinggi dari Velg mobil Oke Gitu aja dulu Video kali ini Gue gak sabar Besok dateng lagi Nanti kita coba bikin lagi Iya Oke ya Gue sekalian mau cabut lagi nih Serit Apa Mau kemana Mau ke bengkel Gue kan sekarang abeng Abeng Bukan cibeng Bukan abeng Kalo Si Nobita cibeng Kalo gue abeng Lo tau gak abeng apaan Anak bengkel Salah Aldi bengkel Aldi bengkel Karena gue modif modif mobil sekarang Oh gitu Lo kemana aja lo Disini aja gue Gak payah dia Oke kalo kayak gitu Gue Andir Asya tundur diri Gue Asya tundur diri Jangan lupa Ingat velak ingat HSM Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax